Intro Brip2FN dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan suaminya Brip2RDW tewas Brip2FN merupakan anggota Pol1 Polres Mojokerto Sedangkan korban berdinas di Polres Jombang Pasangan suami istri yang telah menikah selama 5 tahun Tinggal di asrama polisi di Mojokerto, Jawa Timur Setelah korban meninggal dunia Ketiga anak mereka yang masih balita menjadi yatim Diketip dari Tribun Jatim pada selasa 11 Juni 2024 Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Dirmanto menyatakan Penyidik tak dapat mengungkap permasalahan rumah tangga Brip2FN dengan Brip2RDW Aturan mengenai privasi tertuang dalam pasal 3 undang-undang terkait KDRT Diduga pemicu kasus KDRT lantaran permasalahan rumah tangga hingga uang gaji yang digunakan untuk judi online Ia meminta masyarakat untuk tak menyebarkan informasi hoax terkait permasalahan rumah tangga tersangka Akibat perbuatannya, Brip2FN dapat dijerat pasal 44 ayat 3 subsider ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT Dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara Kini ketiga balita berada di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara Lantaran Brip2FN masih memberikan air susu ibu atau asi Sebelum kejadian, Brip2FN meminta ART membawa ketiga anaknya keluar rumah agar tak melihat kasus tersebut Alasan Anang Hermansyah menyanyi di Laga Timnas Indonesia diungkap oleh istrinya Ashanti yang juga tampil di acara tersebut Anang Ashanti diketahui bernyanyi setelah Laga Timnas Indonesia berakhir dengan kemenangan di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Alih-alih menghibur supporter dan penonton di rumah, penampilan Anang Ashanti justru mendapat hujatan sebab dianggap merusak suasana Sebagai pengisi acara di pertandingan Indonesia vs Filipina selasa 11 Juni 2024 malam Anang dan Ashanti tampil menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar Hal ini langsung menarik perhatian penonton sekaligus memancing protes sebab biasanya timnas Indonesia dan supporter menyanyikan lagu Indonesia Pusaka Lagu Kebiar-Kebiar yang dianggap kurang hikmat untuk memanai kemenangan membuat supporter langsung meneriaki penampilan Anang Ashanti Suasana acara pun langsung diambil alih sendiri oleh penonton yang kompak menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama Di tengah ramainya hujatan yang dialamatkan oleh netizen, Ashanti sempat mengungkap soal kronologi dirinya bisa tampil di acara tersebut bersama Anang Hermansyah Tawaran tersebut muncul saat puteranya Arsha Hermansyah terpilih menjadi pendamping timnas Indonesia saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertandingan Indonesia melawan Irak itu juga digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayang Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juni 2024 lalu Ashanti juga ditawari untuk menyanyikan lagu bersama Anang saat lagu melawan Filipina selasa malam Bahkan Ashanti dan Anang ditawari untuk menyanyikan dua lagu Gendati mendapatkan banyak hujatan, namun Ashanti sempat mengunggah video saat tampil bersama Anang dan penyanyi lainnya menyanyikan lagu kebiar-kebiar Setelah pertandingan Indonesia melawan Filipina Akan tetapi Ashanti menutup kolom komentar unggahnya itu sehingga membuat netizen tidak bisa menulis pesan dan ekspresi mereka saat menyaksikan aksi pasangan ini Tidak kehabisan akal, warganet pun menyerang Ashanti dan Anang diunggahan sebelumnya dengan komentar pedas dan monohok Kabarnya, aksi Anang dan Ashanti sempat mengalami gangguan teknis dan musik yang menjadi pengiring mereka menyanyi dikabarkan terputus Sampai pasangan ini berhenti bernyanyi dan berjalan keluar dari acara Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Indonesia diketahui berhasil menanggungkan Filipina 2-0 lewat gol Tom Haye dan Rizky Rido Kemenangan ini membuat Indonesia dipastikan lolos otomatis di Piala Asia 2027 mendatang Permirsa, presenter Raffi Ahmad menyatakan mundur dari proyek pembangunan resort, villa, dan beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta Suami Nagita Salafina tersebut mengungkapkan alasan utama pengunduran dirinya karena proyek tersebut dinilai akan merusak lingkungan sekitar Hal itu dikatakan Raffi pada unggahan video di laman Instagramnya pada Rabu 2024 Dalam petisi tolak pembangunan resort Raffi Ahmad di Gunung Kidul Yang dibuat oleh Muhammad Raffi pada 21 Maret 2024 tertulis bahwa pembangunan proyek ini termasuk dalam kawasan bentangan Alam Kars atau KBAK Gunung Sewu Itu merupakan kawasan lindung geologi yang seharusnya tak boleh dibangun apa-apa Selain itu, Walhi Jogja juga mengatakan proyek beach club Gunung Kidul belum memiliki analisis dampak lingkungan atau amdal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo terus menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Filipina Pertandingan dikelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta selasa 11 Juni malam Dalam video yang dirilis Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi dan Iryana tampak begitu antusias menyaksikan pertandingan Beberapa kali terpancar ekspresi gemas dari keduanya ketika bola belum berhasil menembus gawang lawan Namun Presiden Jokowi dan Ibu Iryana tampak tersenyum lebar hingga bersorak saat pemain Timnas mencetak gol Ada pun dalam pertandingan ini Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0 Artinya, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia Terima kasih telah menonton! Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas dukung aja terhadap proposal gunjatan senjata di Gaza. Proposal tersebut sebelumnya diajukan Presiden Joe Biden yang kemudian disetujui Dewan Keamanan PBB. Ucapan terima kasih Blinken disampaikan saat bertemu Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keduanya menghadiri KTT di Laut Mati, Yordania pada selasa 11 Juni. Menurut Blinken, gunjatan senjata penting untuk peredakan konflik dan menjamin pembebasan Sandra. Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia siap mengirim tenaga medis hingga mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza. Selain itu, Indonesia juga bersedia mengevakuasi seribu warga Palestina untuk mendapatkan perawatan medis. Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah Indonesia siap berkonstribusi dalam upaya mendukung gencatan senjata. Pemerintah Indonesia siap berkonstruksi dalam upaya mendapatkan perawatan medis. Pemerintah Indonesia siap berkonstruksi dalam upaya mendukung gencatan senjata. Pemerintah Indonesia siap berkonstruksi dalam upaya mendukung gencatan senjata. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB DKI Jakarta resmi mendukung Adis Baswedan di Pilgrup Jakarta 2024. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbialah Ilyas mengatakan, dukungan itu dikeluarkan setelah pihaknya mendengar aspirasi di wilayahnya mulai dari tingkat ranting PAC, DPC hingga DPW. Hal itu Hasbialah mengungkapkan pada Rabu 12 Juni di kantor DPW PKB Jakarta Timur. Hasbialah mengatakan bahwa Adis merupakan calon tunggal yang didukung oleh mereka. Sebelumnya, nama Anis Baswedan yang disebut bakal kembali maju di Pilgrup Jakarta memasuki babak baru. Usai PDIP yang menyatakan ketertarikannya, Partai Kebangkitan Bangsa tengah menyusun uji kepatutan dan kelayakan untuk Anis Baswedan. Intro Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!